Pemirsa memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah kota Sukabumi terus memberikan himbawan kepada pemilik rumah makan dan mal-mal untuk mentaati peraturan terkait jam operasional selama bulan Ramadan. Himbawan tersebut yakni tidak membuka tempat usahanya pada jam tertentu sesuai dengan peraturan wali kota Sukabumi. Petugas Satpol PP kota Sukabumi melakukan pemantauan dan himbawan kepada masyarakat maupun tempat usaha terkait peraturan wali kota mengenai tertib Ramadan melalui selebaran yang ditempel di mal-mal dan tempat makan serta tempat hiburan. Himbawan tersebut isinya yakni tempat hiburan malam seperti tempat karaoke, biliar dan diskotik wajib tutup selama bulan Ramadan. Selain itu rumah makan dan restoran tidak boleh buka di siang hari dan boleh membuka tempat usahanya pada sore hari. Apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi tegas termasuk mencabut izin usahanya. Kabin Penegak Perdapo PP kota Sukabumi Sudrajat mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan patroli selama bulan Ramadan ini. Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan selama menjalankan ibadah puasa. Sesuai dengan peraturan daerah tentang surat izin usaha perdagangan, kita bisa cabut surat izin usahanya. Kalau memang dahulu, setelah kita memberikan peringatan, peringatan-peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3. Kalau masih juga membandal, baru kita akan cabut izinnya. Nah bagaimana yang warung-warung yang tidak ada izinnya? Warung-warung yang membandal, itu nanti kita akan ambil barang buktinya, diputupi proses nanti di kantor Satpo PP. Hari ke-2 bulan Ramadan ini, Satpo PP kota Sukabumi belum menemukan adanya tempat hiburan malam maupun restoran yang melanggar. Budi Setiawan, Bandung TV